Intro Boleh-boleh aja dong kita berasumsi Lawong ini channelnya Sumsiko Di video kemarin masih dalam rangka menambah rasa lapar Mengisi momen-momen gak buburit Serta membuat sholat terawih kalian-kalian gak husu Kali ini gue akan coba bahas Seperti layaknya misalnya Marvel Dia punya what if Di cerita-ceritanya what if kan ya Amsyung banget ya Hal-hal yang gak kepikiran gitu Atau plot twist yang sebetulnya bisa menyederhanakan Alur cerita sequel Marvel Avengers yang utama Anggaplah yang akan gue coba bahas kali ini Memang kejadian di Parallel Universe Entah di galaksi mana gitu ya Ada kehidupan yang sama seperti di bumi kita ini Cuman beda plot dan jalan ceritanya aja Kalau soal itu gue jadi inget series The Fringe ya Pada sempat nonton gak? Udah lama seriesnya itu ya Biar tanpa pusing lagi Karena gue udah muter segala nih ke Marvel Topik kali ini Yang pengen gue bahas adalah Bagaimana Kalau Cina Menjadi negara mayoritas muslim La Ha E Ho Gue gak saranin temen-temen yang baru buka puasa Lagi makan berat Nonton ini Dijamin selera makan bisa menjadi berkurang Kenapa bahasan ini bisa kepikiran untuk diobrolin di Caguan Dan sangat berpotensi untuk menimbulkan kekiseruhan di kolom komentar Karena ya gue melihatnya bahwa agama itu bukanlah domainnya manusia Agama itu domainnya Tuhan ya Domainnya yang di atas gitu Sehingga kita tidak bisa juga mengklaim bahwa agama tertentu Tidak hanya Islam Hanya cocok untuk dianut oleh suku atau bangsa tertentu aja Terutama untuk agama-agama Samawi nih Yang notabene-nya kalau kita lihat sejarahnya juga kan ya menarik ya Dari segi kemunculannya, penyebarannya, konflik-konflik yang menyertainya gitu kan Perang-perang yang mengatasnamakan agama Padahal ya agama itu posisinya tinggi dan tidak perlu dibela Lawang agama ya yang punya Tuhan, bukan manusia Kalau gue ngomong kayak gitu udah rasa kayak Presiden Jan Cukers belum ya Republik Jan Cukers, versi light tapi ya versi light Apalagi kalau mau bahas soal hidayah Hidayah itu kan bukan karena effort manusia ya Yang membolak-balikan hati ya bukan kita dong manusia Coba deh mumpung lagi banyak kajian pas puasa begini disimak lagi tuh materi-materi soal hidayah Paling tidak ada beberapa hal yang mendasari bahwa kenapa topik ini patut diangkat di caguan Yang nantinya akan berpotensi menjadi potongan-potongan klip yang bakal diedit Misalnya gue misalnya nih lagi mau ke politik praktis untuk dijadikan black campaign Emang siapa gue udah bisa lihat masa depan Hal-hal yang mendasari adalah bahwasannya Cina itu sebagai negara ya biar gimana pun adalah negara yang kuat Sehingga kalau aja dan mungkin ya sedang dan tengah terjadi di dunia paralel sana Cina menjadi sebuah kehalifahan yang luar biasa Dor 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 ya kan Karena banyak kan yang merindukan Islam itu berjaya atas dunia gitu Dengan catatan-catatan, kenostalgiaan soal kehalifahan Kerinduan akan pemimpin seperti dalam film-film si Roh Nabawi ya Cuman maksudnya kalau sekarang kita melihat faktualnya kan kemarin Ania udah bilang Emang negara-negara Arab sekarang masih punya nilai uhuah Apakah normalisasi hubungan dengan Zionis Israel yang dilakukan sama negara-negara Arab itu Ya itu apa kabarnya Pemimpin-pemimpin Arab yang notabene-nya vokal terhadap Zionisme Israel ya lebih dulu tuh dibabat abis Ya kan Saddam Hussein, Omar Gaddafi, Basar Al-Assad gitu kan tapi belum mati Op, sampe situ aja gue bahas ini Cuman maksudnya coba dulu bayangin deh Bayangin aja ya Cina dengan postur negara yang kuat seperti itu Kalau menjadi negara yang mayoritas muslim kira-kira gimana? Wong, kalau ada apa-apa para pemimpin Cina itu Dia berani kok ngirim utusan ke Washington DC Untuk protes, untuk diskusi tingkat tinggi gitu ya Sama Amerika tentu Bahkan yang kemarin soal konflik Rusia-Ukraine Si Jinping telepon Biden kok Untuk mempertegas posisi Cina soal konflik ini seperti apa Karena ya notabene-nya udah jarang pemimpin negara non-blok barat yang memang berani gitu ya Tapi bukan asal berani nih Tapi negaranya sendiri juga stabil Banyak kemajuan-kemajuan juga yang menyokong Kedua, dasar argumentasi gue soal ini adalah Islam itu bukan barang baru di Cina Paling enggak, Islam itu sudah masuk ke Cina ketika zamannya dinasti Tang Sekitar tahun 616-618 Masehi Gue sendiri pernah ke masjid rayanya Si An Atau namanya Si An Great Mosque Bisa di googling Di sana kalau mendengarkan cerita ustad atau marbotnya Memang masjid itu adalah masjid yang pertama kali eksis di Cina Karena Si An dulu itu Memang adalah sebuah ibu kota beberapa dinasti Yang juga jadi hub atau hub ya Perdagangan jalur sutra Ya mirip-mirip lah sama kategat Kalau di seri The Vikingnya nanti kalian yang nonton The Viking Dengan Islam pada masa itu juga Para utusan Nabi Muhammad SAW Yang berdakwah sembari disuruh berdagang ke Cina Sehingga entry pointnya Kalau kata anak jaksel Cukup tidak membuat kaisar dinasti Tang pada masa itu gelisah Dia mungkin cuma melihatnya Oh ini ada rombongan dagang Yang muka-mukanya Arab Bajunya Arab Logistik sampai kepercayaannya ya di anutnya juga berbeda Eh gini deh sebentar Bahasan ini akan sangat nyambung nih Kalau teman-teman udah nonton film series yang ada di Netflix ya Yang ada kaitannya dengan sejarah gitu kan Atau dokumenter-dokumenter di Discovery Channel atau Nat Geo gitu Biar nyambung gitu ya Kita imajinasinya Misalnya Marco Polo, El Tugul, The Viking Apalagi Sok sebutin Zaman dulu kan memang jalur sutra bisa dibilang adalah nadi kehidupan dunia Jauh sebelum ditemukannya benua Amerika Dan sebelum teknologi pelayaran laut itu ya lebih canggih Praktis Cina yang waktu itu masih berupa dinasti-dinasti Sangat mengkapitalisasi jalur sutra Mereka punya kepentingan disitu dong Punya kuasa juga Sehingga emang ratusan kalau tidak ribuan jenis suku bangsa Dengan segala kepercayaannya ya diterima dong di jalur sutra Yang kebetulan pada waktu itu Kota Sian adalah hub utamanya Sampai sekarang masih ada kok menara jam dan tembok Kota Sian yang emang dulunya Memang beneran begitu kayak di film-film lah Yang mau gue jelasin disini adalah bahwa Islam pun masuk ke Cina juga secara halus Bukan penaklukan Sehingga akulturasi juga udah terjadi Dan kebetulan emang suku yang dominan pada waktu itu menganut Islam Di Cina sebagai agama resmi adalah mereka yang suku Hui Kalau suku Igor justru dulu itu banyak merupakan pengadut Buddha loh Ya kan? Pada bingung kan? Gak usah bingung udah Beli aja bukunya Basuki Yang judulnya Islam di Cina dulu dan kini Terbitan September tahun lalu Kasian gak ada yang beli Karena pada gak percaya kalau soal begituan Dan males baca juga Di buku itu juga Basuki udah lebih mendetail Menjelaskan sejarah masuknya Islam di Cina Sampai kepada perkembangannya sampai saat ini Soal pepatah Arab Dan gue sepakat kalau Ini adalah hadis yang doif Yang menuntut ilmu sampai negeri Cina Kendati demikian Itu orang Cina disana sendiri juga bangga loh Disebut-sebut begitu Bahkan pepatah itu ada kok di buku-buku pelajaran sejarahnya mereka Ya walaupun itu cuma sekilas Ya disebutin gitu aja Yang jelas itu menunjukkan kebanggaan Cina sebagai peradaban Yang bahkan orang-orang di Arab Yang kalau zaman dulu tuh Entah berapa purnama baru bisa sampai ke Cina Atau berapa kali tuh kuda sama ontak turun mesin Orang-orang Cina bangga akan adanya rekognisi itu Dan mereka semua tahu akan pepatah itu juga Ketiga Ini kudu Nonseu dulu nih sama teman-teman yang non-muslim Ntar caguan kena somasi lagi Maaf ya sebelumnya Basis argumentasi terkait Kalau pemerintah Cina itu anti-Islam Itu menurut gue tidak ya Justru menurut gue Pemerintah Cina paling tidak Para pemimpinnya itu Paling sering foto op Ya foto-foto gitu Itu ya di kunjungan-kunjungan ketika ke masjid Ketika lagi berbicara sama para ahong Ahong ya Ahong itu artinya ustad lah Atau kiai lah Kalau misalnya bahasa Mandarin Ya walaupun terserah ente kasih judulnya apa Tapi coba perhatiin Justru lebih jarang misalnya Presiden atau Perdana Menteri Cina Foto dengan pemuka agama lain di Cina Ada kok foto-fotonya si Jinping masuk masjid Lepas sepatu juga kok dia Kalau ambil wudhu Ya gak dulu katanya Bahkan di Cina sendiri Masjid dan rumah-rumah ibadah agama lain Disubsidi dan dibiayai oleh pemerintah Cina Coba misalnya tadi di atas yang gue sebut Masjid Raya Kota Sian Itu udah puluhan kali Direnovasi mungkin ratusan Dikira itu duja ma'ah Asal tau aja ya Orang-orang Cina disana itu ya emang pelit-pelit Gak kayak misalnya Pak Yusuf Hamka Atau Tiongho Muslim Atau non-muslim dan yang lainnya ya Di Indonesia gitu Kandermon-nermon gitu Kalau misalnya mereka mau Donasi ke rumah-rumah ibadah Disana boro-boro Bisa deh coba teman-teman browsing Di Cina itu paling enggak ada total 20 ribu masjid Di seantero negaranya Ini kalau ada teman-teman bisa lihat Ya gampang gak usah beli buku lah Di artikelnya China Highlights 23 Agustus tahun 2001 lalu Disitu dia bahas 5 masjid top di Cina Ya ceng nih lah Kalau dia bahas 100 masjid di Cina Amsiong juga gak kelar-kelar itu artikel Di Beijing sendiri ada sekitar 40-an masjid Kita cari makanan halal Gak juga tuh nyari yang harus tempat-tempat yang ngumpet-ngumpet Ada yang lampian-lampian gitu Atau mitarik Ya kan Ada ya emang kayak warung-warung aja Makan kecil gitu kan Warung-warung kecil Atau kalau udah malam nih teman-teman Dan kalau di Beijing dan kota-kota lain Juga tau kok Biasanya yang dagang Shao Kau Atau sate-sate tengah malam itu Ya kebanyakan orang-orang muslim Apalagi macam Guangzhou Yang notabene-nya adalah kota dagang Teman-teman yang main impor Pasti tau Gimana mudahnya cari makanan halal disana Karena di kota itu juga Banyak orang-orang dari timur tengah Dari Afrika Ya Afrika Utara yang muslim Ambil barang Ya kulakan begitu dari Guangzhou itu Atau dari Iwu kan Keempat Dan yang terakhir Sekalian biar Dubes Cina yang baru Puas dengernya Cina itu menurut gue Cocok untuk menjadi Pemimpin dunia Kan 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 Pasti gue bilang Begitu pada Mau nyela dulu deh Nggak denger sih Tadi di awal gue bilang Ini asumsi Dan kita lagi ada Di channelnya asumsi Kenapa bisa demikian Selain beberapa poin Soal nilai-nilai islami Yang udah gue sebutin kemarin Ya bisa dibilang Masyarakat Cina itu Menjalankan Samyakna Watokna Yang itu sulit Kita temui Di sini Nggak sih Artinya Pemimpin-pemimpin mereka Dihargai betul Tapi di sisi lain Ya good governance Dan clean governmentnya Juga terus dialankan dong Coba deh Kita lihat Negara-negara barat Yang juga sebetulnya Sudah kehilangan Jati diri secara kultur Yang ada Kan ya Pop aja Budaya-budaya batih Keluhuran Sudah nggak ada lagi Di banyak negara-negara barat Semuanya pragmatisme sempit Yang berujung Pada tindakan-tindakan bully Kepada negara-negara Yang mereka pandang Lebih lemah Karena kembali lagi Bagaimanapun Cina adalah bangsa Yang sudah eksis Sejak ribuan tahun yang lalu Dan mereka juga Sudah punya formula-formula Supaya nilai-nilai khas mereka Tidak luntur Atau usang Karena modernisasi zaman Jadi buat yang sering mikir Apakah umat islam Di Indonesia ini Akan dipergilirkan Menjadi penguasa dunia Coba deh dipikir Berkali-kali dulu ya Gimana Udah mau Close tab ini Ya silahkan Ya itu juga Karena ini udah bikin Panas gitu ya Segitu aja juga kontennya Dua-tiga anak ayam Anak ayam diseberang jalan Kita kira Cina anti-islam Eh Cina cocok juga Jadi kehalifahan Gue Fatan Sembiring Lu tau gue dari mana Untuk Asum Siko Sampai jumpa